bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya kalinya elektronik kali ini ada satu buah TV dengan merek LG LG super slim dengan kendala kita nyalakan itu lampu indikator menyala lalu langsung mati ya jadi lampu indikatornya sempat nyala dan langsung mati Oke ini TV LG nya sudah saya bongkar dan saya sudah balik PCB nya dan disini sudah banyak sekali kabel ya dan ini disini memang nampaknya tadinya pecah kesisnya ya jadi memakai kabel seperti ini Oke untuk TV LG ketika dinyalakan lampu menyala sebentar lalu mati faktornya sangat banyak sekali ya bisa jadi regulator area primer biasanya ya itu mengalami ampere turun atau lemah dan bisa jadi area output regulator B plus mengalami shot ke ground ya dan biasanya B plus shot ke ground umumnya disebabkan oleh playback yang rusak atau otr horizontal Oke akan kita coba satu persatu kita cek kita akan lepas playback nya dulu kebetulan disini ada jalur B plus ini sudah ada bekas mencopot ya bekas men sambung nampaknya akan kita coba dan akan kita nyalakan TV nya jika indikator menyala dipastikan untuk playback bermasalah seperti itu oke kawan-kawan semua dan ini TV nya sudah menyala ya Nah ini sudah menyala Oke akan saya jelaskan itu akan saya matikan dulu jadi untuk kendala TV LG dinyalakan lampu indikator nyala sesaat lalu mati untuk sekarang ini ini cepat dan ini Hai saya balikkan untuk PCB-nya nah ini ya untuk kasus sekarang ini TV LG dinyalakan lampu indikator nyala sebentar lalu mati untuk out regulator bagus dan saya sudah melakukan pencopotan B plus playback bahkan horizontal di luar layar tetapi indikator ini masih mati lalu setelah itu berarti dipastikan area primer bermasalah nah disini ternyata untuk kasus yang saya tangani ini disini IC STR nya ini mati disini menggunakan STRW 6754 dan ketika saya ganti dengan yang baru disini malah TV pun tetap mati total saya tidak tahu kenapa akhirnya saya ganti kembali dengan yang baru dan ini sekarang sudah menyala normal seperti itu jadi untuk sekarang ini TV LG dinyalakan lampu lednya nyala sesaat lalu mati itu disebabkan oleh IC STR nya sendiri yang rusak seperti itu dan ini sudah saya cek ya sudah saya tes pakai bohlam 100 watt Alhamdulillah ampernya masih bagus ya nah seperti itu jadi TV ini sekarang sudah dalam keadaan normal semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua khususnya pemula atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lalu katuh selamat menikmati